Guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah Provinsi Jambi, TNI bersama BNPB serta instansi terkait lainnya. Jumat siang melakukan penaburan garam seberat 2,4 ton di langit Jambi. Pangdam 2 Sriwijaya bersama dan Rem 042 Garuda Putih, Kepala Divisi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC dan BNPB Pusat, tiba di Provinsi Jambi Jumat 11 Oktober. Setibanya di Bandara Sultan Taha Jambi, tim gabungan ini langsung bergegas terbang menggunakan pesawat khusus CN295A2901 untuk melakukan penaburan garam di beberapa titik awan yang disinyalir dapat memicu turunnya hujan. Khususnya di Provinsi Jambi, tim akan langsung menabur garam sebanyak 2,4 ton yang akan direncanakan disebar di dua lokasi, yakni di wilayah Kabupaten Marujambi dan Tanjung Jabung Timur. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Irwan mengatakan, dengan ditaburkannya garam di atas langit Jambi ini, diharapkan dapat segera menurunkan hujan sehingga dapat memadamkan api kebakaran. Melihat situasi di daerah Jambi, daerah Jambi ini sudah dilakukan beberapa kali TMC, sudah tiga kali dilakukan TMC di luar dari kota Jambi, sehingga nanti arah anginnya diharapkan ke arah kota Jambi maupun di teman lokasi-lokasi kita minta hujannya di mana. TMC ini kan teknik untuk modifikasi cuaca itu bagaimana hujannya cepat turun, itu tergantung nanti kerjasama dengan BBPT, ada tim BBPT juga di sini. Bagaimana hujan itu cepat turun, tapi harus ada potensi awal dulu. Dengan adanya hujan-hujan buatan, dengan BBPT, kemudian tim TMC dari Mabes AU, Mabes TNI, sehingga hotspot yang berada di wilayah Jambi sudah menurun drastis. Sementara itu, Kepala Divisi TMC Marskal Pertama Basuki Rohmat mengatakan, hingga saat ini khususnya di Provinsi Jambi, tim TMC setidaknya telah menaburkan garam sebanyak dua kali, dan telah berhasil membuat hujan buatan di Provinsi Jambi. Diharapkan kali ini tim turut berhasil dengan turunnya hujan. Ini sudah mungkin sampai sekitar 100 ton lebih, sudah kita tebar. Ini saja sudah membawa 2,4 ton sekali terbang. Hitung saja kalau sudah 3-4 kali, dan selama 25 kali kita melaksanakan penerbangan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, belum yang di Riau, belum yang di Kalbar, belum yang di Kalteng, nanti laporan lengkapnya akan kita sampaikan. Untuk sementara di daerah Suramata Selatan sudah 25 kali, kalau di Kalikan saja 2, atau mungkin 800 kilo setiap harinya, atau 1,6, bisa dihitung sendiri oleh Pak Bapak.